Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin membuat video tentang IRTVL app ini ya yaitu cara download image dari Google Earth langsung dari AutoCAD oke disini saya buka dulu contoh saya sudah digit ini ya ini di daerah Papua kita berada di zona 53 sorry 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 kita pastikan dulu zonanya nah ini dia zonanya di 52M ya disini saya sudah digit jadi memang tidak terlalu presisi karena hanya untuk contohnya jadi IRTVL app ini saya sudah bikin video sebelumnya dimana zonanya cuman sampai 49 jadi 49 untuk selanjutnya 50 51 enggak ada jadi ini adalah update-an IRTVL app nya ya oke kembali lagi ke contoh sini kita save ini saya place as saya simpen di desktop aja formatnya KML ya saya biarin aja namanya untitled polygon kemudian save kita buka AutoCAD nya saya pakai 2007 aja saya sudah coba di 2017 juga bisa ya nah kemudian langkah selanjutnya yaitu kita load dulu aplikasinya dengan cara ketik ap enter ini dia IRTVL X1 ini yang sudah update ya kita load disini lihat sukses fully loaded kemudian close kita panggil dengan cara ketik IRT nah muncul seperti ini ya koordinat sistemnya kita setting dulu tadi kita berada di 52M zonanya ya nah ininya gunakan aja UTM zona UTM volt nah kemudian zonanya kita sesuaikan tadi ya 52 nah ini dia tidak ada M nya jadi S south jadi di IRTVL X1 sebelumnya cuma sampai 59 oke kemudian ok kemudian ininya biarkan aja open street map kita close kemudian territory nya nah karena kita mau upload dulu yang KML tadi ininya kita ganti ya ke atas ke local files nah setelah local files formatnya KML pilih yang import nah seperti itu ya kemudian ok aja langsung nah kemudian pilih yang file kita cari file yang tadi saya simpan di desktop sini ini dia namanya untitled polygon kemudian open uh sorry 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 klik open nah zoom extend ya z enter e enter nah ini dia nah sekarang kita akan download download jadi untuk yang barusan itu untuk nge-upload dulu ya jadi kita pastikan dulu lokasinya maksudnya jika teman-teman udah punya dan tahu zonanya langsung aja dan sekarang untuk download image nya yaitu kita katakan lagi IRT kemudian enter nah disini karena tadi udah di setting jadi kita tinggal ok aja ininya biarin aja open street map nah untuk ininya yaitu kita pergi ke world Google Bing Baksar ini untuk jenis apa map nya ya nah ini untuk map nya yang kita saya pilih Bing aja ya pilih satellite ini ini untuk kotak-kotaknya ini kemudian oke saya pilih 20 ya kemudian oke nah kemudian langsung aja oke nah muncul seperti ini kita roll-roll aja gini kemudian klik dari ujung ke ujung jadi untuk areanya dari mana ke mana ya saya sedikit aja dari sini ke sini nah ada di sini to download kalau download tentu saja harus terkoneksi dengan internet berarti kita kan proses yes ini dia proses mendownload dia nah ini dia jadi ini untuk map yang dari Bing ya nah saya warnain dulu warna misalnya merah oke jadi seperti itu ya cuman di sini kita ada satu kelemahan nah ada satu kelemahan yaitu untuk map nya misalnya 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 untuk yang google ini kita untuk satelitnya dia nggak bisa jadi ini untuk jenis map nya ya kita coba ini misalnya satelit 10 10 nya kemudian klik nah dia error kalau yang google ya jadi ini untuk jenis map nya teman-teman bisa sesuaikan tadi yang pertama kita pakai Bing yang satelit kita coba misalnya google terrain nah kalau terrain dia mau tapi seperti ini ya jadi kembali lagi itu untuk map nya ya teman-teman ya untuk jenis map nya saya ganti lagi ke satellite Bing yang lima misalkan ini dia nah seperti itu ya saya ganti lagi sama terrain oh sorry satellite kita ganti lagi ke 20 nah ini jadi untuk 20 ini dia kata-kata nya lebih kecil ya nah ini dia oke segitu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan LISP ini silahkan cek di deskripsi oke Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh